Komunitas Teknisi Ponsel Indonesia Aku selalu ingin tahu kalau ada gagasan-gagasan seperti ini Itu dari mana sampai kepikiran ya? Sebetulnya gagasan ini sudah berjalan sejak lama bahkan sebelum adanya smartphone Kita itu teknisi-teknisi ponsel itu saling berdiskusi melalui internet Tapi dengan basic web browser Seiring perkembangan zaman dan teknologi Ada smartphone, lalu ada aplikasi media sosial seperti Facebook Dan orang-orang mobilitas semakin tinggi akhirnya Untuk berdiskusi dengan membuka PC atau laptop itu semakin sulit Atau lebih dimudahkan dengan smartphone dan aplikasi seperti Facebook Sehingga saya kepikiran untuk tetap kita bisa sharing Tetap kita bisa berbagi satu sama lain sesama komunitas teknisi ponsel Agar bisa terbantu pekerjaan sehari-hari Sebenarnya sesimpel itu sih Sesimpel kita hanya butuh tempat untuk saling contek-contekkan lah istilahnya begitu Jadi pekerjaanmu sehari-hari apa? Sekarang saya sudah tidak jadi teknisi lagi Karena sudah sekitar hampir 20 tahun saya di dunia teknisi ponsel Tapi saya masih punya toko tempat service ponsel Masih menjalani bisnis itu tapi sudah tidak lagi jadi teknisi Oke menarik Jadi ini anggota dari komunitas ini harus mereka yang teknisi ponsel gitu? Betul, mereka yang sudah menjadi teknisi ponsel Atau calon teknisi ponsel pun boleh Artinya kita kan perlu regenerasi Kita perlu regenerasi Kita perlu membimbing rekan-rekan yang mau terjun ke dunia ini tuh Agar mereka bisa bekerja dengan cara profesional gitu Jadi ini ponsel yang diservis atau direparasi Itu semua jenis ponsel? Ponsel pintar juga? Atau ada jenis-jenis tertentu? Semua Secara umum kita memperbaiki semua jenis ponsel Tapi ada beberapa spesialis Istilahnya kalau di dokter kan ada dokter umum Ada dokter spesialis Oh ada juga Di teknisi ponsel pun ada Oke jadi kumpul-kumpul berbagi ilmu sebenarnya ya Iya Baik Dari kegiatan awal sampai sekarang Berapa banyak orang yang tergabung Di dalam komunitas teknisi ponsel Indonesia ini? Untuk sampai saat ini yang tergabung di forum teknisi ponsel Indonesia di Facebook Dan dari 95 ribu orang kita memfilter lagi Kita bikin asosiasi namanya asosiasi teknisi ponsel Indonesia Ini sudah berbadan hukum dan kita memberikan bimbingan secara khusus Kalau forum teknisi ponsel Indonesia ini terlalu umum Tapi di dalam asosiasi ini kita lebih khusus lagi Seperti kita punya kode etik Kita punya SOP dalam bekerja Nah itu sudah ada anggota resmi juga Anggota resmi itu sekitar 10 ribu Ini serius sekali nih kelihatannya si Afro Tunggu dulu Kode etik untuk apa ya? Kalau aku wartawan ada kode etik Kedokteran misalnya Tapi kalau ponsel kode etiknya apa? Nggak boleh ngintip-ngintip Nggak boleh bongkar-bongkar Kenapa harus ada kode etik? Coba Untuk apa itu? Seperti yang banyak mungkin Sudah menjadi rahasia umum Kalau kita pergi ke teknisi ponsel itu Tidak seperti kita pergi ke dokter Bang Andi Kalau kita pergi ke dokter Asal kita melihat pelang dokter Itu kita sudah percaya Sembuh tidak sembuh kita tetap bayar Kan gitu Kalau ke teknisi ponsel itu enggak Bang Andi Kalau ke teknisi ponsel itu uniknya Kita pengennya sama yang kenal Karena kalau tidak kenal Kita khawatir Handphone kita nanti diapa-apain lah Ditukai Dikopi isinya Oh atau Atau spare partnya yang diaklakalin gitu ya Selain kontennya Jangan-jangan dicuri atau dikopi gitu ya Itu dia makanya kita Kita bikin asosiasi yang berbanding hukum Dan membimbing anggota-anggota itu Dengan SOP kerja itu begini Selalu Untuk menjadi teknisi ponsel itu Tidak boleh melanggar kode etik Yang sudah kita sepakati bersama Emang kalau dilanggar apa? Akibatnya? Di blacklist? Ini masih Mungkin top fasilitas dari asosiasi Karena kita kan ada bimbingan belajar gratis Lalu kita ada bimbingan untuk support ke toko Support ke toko itu berupa Kita bekerjasama dengan Produsen-produsen spare part Atau produsen-produsen keperluan teknisi Lalu saat kerjasama itu terjalin Biasanya Produsen tersebut memberikan kita fasilitas khusus Seperti Titik barang boleh dijual tanpa kita harus beli gitu Siapa yang melanggar Akan kehilangan Oke menarik ya Syafrul nanti kamu cerita apa Kejadian-kejadian unik Berkaitan dengan komunitas Teknisi ponsel Indonesia Nah sekarang aku mau tanya ke